Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Pak Pro IMS FTUI 2022 dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai Flux Listrik Selamat belajar Oke, jadi next ada Flux Listrik Nah, rumus dari Flux merupakan medan, dot, luas atau yang biasa kita juga atau biasa juga mungkin kita pernah lihat key and close per epsilon 0 epsilon 0 itu merupakan permifisitas ruang hampa dan key and close itu misalnya kayak ada sebuah sembarang bentuk dan di dalamnya itu ada sebuah muatan min 2 Ki jadi key and close itu merupakan plus 2 Ki Nah, bagaimana kalau misalnya saya tambahkan disini min 5 Ki key and close-nya menjadi min 3 Ki terus kalau misalnya saya menjadi saya kasih disini 3 Ki plus 3 Ki key and close-nya berapa? key and close-nya tetap min 3 Ki kena pengertian dari key and close itu muatan yang berada dalam sebuah benda jadi di luar itu tidak berpengaruh nah kemudian kita perlu muatan dan plus keluar artinya kalau misalnya untuk kasus plus 2 Ki disini dia bakalan keluar semua keluar semua dan ternyata ada min 5 Ki jadi min 5 Ki ini dia menetralkan lah istilahnya masuk semua disini ternyata gitu jadi ini kena close-nya tetap min 3 Ki jadi itu sekilas review dari flux district nah kemudian kita kembali ke dalam soal flux district magnet melalui tiap pemukan dadu sebesar 10 pangkat 3 Newton meter kuadrat per kolom nah ini sebanding dengan jumlah n titik di masing-masing perbukan dadu 1 hingga 6 jika flux masuk ke dalam n ganjil dan keluar untuk n genap nah masuk masuk ke dalam masuk ke dalam untuk n ganjil artinya min muatannya minus dan keluar untuk n genap artinya plus berapakah muatan net dalam dadu nah jadi maksudnya gini misalnya ada dadu kan dadu kan punya 6 sisi 6 sisi dari 1 hingga 6 untuk 1 3 dan 5 flux-nya itu negatif lah kok bisa karena ingat dia itu dikatakan masuk ke dalam masuk ke dalam hanya berlaku untuk penguatan negatif gitu sedangkan untuk 2 4 6 katanya disini keluar jadi flux-nya positif terus dikatakan bahwa disini sebanding dengan jumlah n titik maksudnya gini di sisi yang titiknya 1 itu 1 x 10 pangkat 3 sisi titiknya 2 2 x 10 pangkat 3 dan seterusnya begitu kalau 3 titik berarti 3 x 10 pangkat 3 4 titik 4 x 10 pangkat 3 sampai 6 titik 6 x 10 pangkat 3 ditanyakan berapa muatan oke jadi jadi sebelum mencari muatan jadi kan untuk mencari muatan itu key and close sama dengan flux dari semua total ya dikali epsilon 0 jadi kita perlu cari tahu dong ini flux-nya berapa jadi flux sama dengan sigma dari n sama dengan 1 hingga 6 dari flux flux 0 flux 0 itu maksudnya yang ini yang 10 pangkat 3 oke nah ini ini sebenarnya kalau kalian kalian pusing kok bisa gini kalian bisa mengabaikan jadi langsung saja bilang kayak flux sama dengan ini 10 pangkat 3 10 pangkat 3 10 pangkat 3 dikali di ini semua nah ini yang tadi yang tadi saya katakan bahwa ya bahwa ini muatannya negatif karena masuk ke dalam dan yang genap itu positif karena masuk karena keluar gitu jadi minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 gitu jadi secara keseluruhan itu hasilnya 3 3 dari flux 0 atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 gitu nah disini lah dijebarkan gain close semangat epsilon 0 dikali flux di 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 3 kali 10 pangkat 3 dapatlah hasilnya seperti ini ternyata ternyata inilah jawabannya dari gain close jadi secara keseluruhan itu yang perlu kita tahu itu adalah rumus dari flux sifat medan magnet sifat dari medan magnet yang kalau negatif itu dia masuk ke dalam dan positif itu dia keluar dari muatan dan kita perlu tahu kalau jadi dari soal ini kalau dia masuk ke dalam oh kita langsung tahu intuitif oh kalau dia masuk ke dalam negatif gitu kalau keluar oh positif artinya kayak saling menetralkan gitu jadi kalau misalnya saya bertanya kalau misalnya hasil fluxnya itu negatif itu jadi kalau misalnya hasil fluxnya negatif itu artinya muatan enclosenya itu apa muatannya negatif atau positif negatif dan bakalan masuk ke dalam gitu itu pula sebaliknya kalau misalnya kalau misalnya fluxnya positif artinya dia keluar dan ke enclosenya pasti positif juga sekian dari flux selamat menikmati